Dalam beberapa hari belakangan, ISPU di kota Waringin Timur sempat menunjukkan angka membaik dengan kualitas udara sedang. Namun dua hari terakhir, angka ISPU kembali naik. Menurutnya kualitas udara akibat masih maraknya kasus kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di daerah setempat. Bahkan dalam sehari setidaknya ada tiga titik kasus kebakaran hutan atau lahan yang terjadi. Kemarau yang terjadi ditambah adanya fenomena El Nino, membuat lahan gambut di kota Waringin Timur mengering hingga mudah terbakar. Hal itu berimbas pada menurutnya kualitas udara. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat pada Senin 28 Agustus, ISPU di kota Waringin Timur menunjukkan angka 92. Angka tersebut mendekati kategori kualitas udara tidak sehat yang ditandai dengan angka ISPU antara 100 hingga 200. Dengan kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan bagi kesehatan, warga diimbau untuk menggunakan masker penutup mulut dan hidung, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Di ISPU di Kabupaten Kota Waringin Timur, ini sedang kondisi dalam ISPU udaranya dan hidung sedang, indeks pencemaran udara kategori sedang sebesar 92, dengan parameter kritis yaitu PM 2,5. Kita himpau kepada masyarakat untuk mempersiapkan masker dan kecenderungannya semakin naik. Kita harapkan juga participasi masyarakat untuk mengurangi atau mencegah daripada kebakaran hutan dan lahan agar kualitas indeks udara di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dapat turun. Penyakit yang kerap menyerang manusia saat terjadinya polusi udara akibat asap kebakaran hutan atau lahan adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, selain menggunakan masker, warga juga diimbau mengkonsumsi lebih banyak air serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih telah menonton!